kok makan di dalamnya? waw, mungkin senap oke sekarang nih kami sudah habis buton royong jadi di dalamnya ada Atukwai FM mari kita lihat dulu, yoo hai, saya katakan dari Atukwai FM punya sedap, jangan lupa support Atukwai FM di Atukwai FM sejap, kamu ada Facebook page? ada, Facebook kami pun sama video Atukwai FM Instagram, Facebook.com atukwai FM punya sedap oke, mari kita pergi tengok kru-kru dia oke, ini adalah kru-kru Atukwai FM oke oke, sekarang saya bersama Atukwai FM ini dikira bos besar ataupun orang kuat ya oke, sudah berkenalkan nama mama saya Rozen mama saya panggil Seoto dan kamu juga beli panggil Seoto saya dari Atukwai FM oke, sekarang saya mau tanya soalan kenapa, apa gunanya dorang support kamu punya channel Atukwai FM apa yang best di Atukwai FM ini antara yang paling best walaupun di Atukwai FM ini ada banyak penyampai-penyampai penyampai-penyampai sebenar yang paling penting di Atukwai FM adalah doang support saya doang support saya sebab doang dengar Atukwai FM yang ada di bicara banyak tambah masanya 8 masanya oh oh oke, kami dari club boleh lagi di gaung jadi support cari nanti saya supportnya boleh dikit-boyang oke, sekarang saya bersama ini kamu ingat lagi di tidak ataupun kamu boleh tinggok di ambil ceria ceria popstar ya, penyanyi rock orang bilang lah kita menang dari hati kita menang dari hati malah ini kita punya tapi kenapa saya nampak sama Kintaga? saya sekarang kuat makan ada yang masuk busy jadi kuat makan semua makan ada yang nampak sedap, oke sekarang ini dia saya dengar-dengar kalau ada tinggal terbaru oke, co, bagi promote sikit oke, dengerkan tinggal terbaru saya di station radio di Sabah yang sedang berlangsung untuk promotion lagu apa? Duhai hati jadi jangan lupa kamu dengar lagu dia dan ada di youtube sudah gak? youtube akan datang soon oke, akan datang duhai hati ini support-sappot juga punya penyanyi Sabahat sementara kalau sunyap dalam dunia nyanyi apa ubat kalau saya bukan saya stroke cuma saya rehat sekejaplah saya masih cuma saya yang sesuai untuk keluar balik sebab kita ini akan ada perubahan perubahan dalam kita sendiri kan jadi kita ada peringkat-peringkat yang untuk ikut pendengar jadi untuk mengeluarkan single ini bukan satu peringkat yang muda jadi perlukan masa untuk tua jadi mesti ada peringkat-peringkat yang lain jadi kalau dia buat single satu kali yang best kamu mesti dengar banyak yang tanya saya dia ini umur berapa? dia macam muda tua oh itu harus berapa atau umur keberapa? keingkatan berapa? sekarang saya umur 17 tahun tahun ini SPM lah oke jadi dia sekarang kita mau studi untuk SPM jadi kepada SPM di luar sana iya jadi kepada yang di luar sana kurang-kurangkanlah benda-benda ada perkara yang kamu rasa sangat menghalang iya kami lah masuk sedikit tapi pun sedikit hari lama-lama jadi begitu itu saya ingin ucap terima kasih kepada kamu lain yang stay tune dengan Zek dan mengeluarkan sukuan turunan doa tapi ucapannya Zek janji akan formal lagi nanti oke itu saja untuk video hari ini jadi jangan lupa tinggal dia punya music video coming soon dan dengar dia punya lagu berjudul Duhai Hati Duhai Hati dan jangan lupa untuk like share dan subscribe channel Syahril Alili itu wajib support sahabat punya cemas oke kalau punya lagu itu apa yang punya jondol lah macam beropak 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 itu saja untuk hari ini terima kasih terima terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih